Hai guys, bertemu lagi dengan saya di video tutorial. Kali ini kita akan membahas chord 7, jadi chord 7. Nah ini, chord 7 ini bisa dipakai untuk, yang pertama bisa untuk memperkaya suara, dan yang kedua untuk menunjang genre. Biasanya untuk genre-genre seperti blues, atau seperti jazz, atau seperti swing, Bosanova, dia akan banyak menggunakan kunci-kunci 7 ini. Oke, rumus yang akan saya pakai itu masih sama, mengakai rumus interval. Jadi, saya akan ulang lagi, jarak antar nada yang berdekatan adalah setengah. Jadi, misalkan dari E ke F, ini karena dia berdekatan, nggak ada note yang memisahkan, nah dia nilainya adalah setengah. Bersama dengan ini, walaupun dia sama-sama putih ke putih, tapi dari F ke G, dia ada satu note hitam yang memisahkan. Berarti dari F ke G, jaraknya adalah 1. F ke F keres, jaraknya adalah setengah. Jadi, setiap, kalau saya tutup, nah setiap nada yang berdekatan, jadi seperti ini, dari sini ke sini, nilainya setengah. Ini ke sini setengah, 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 begitu cara lihatnya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus intervalnya. Ini dia. Jadi, ada 4 kunci 7 yang akan saya kasih hari ini. Yang pertama adalah kunci dominan 7, atau biasa disebutnya, ditulisnya cuma 7 aja. Jadi, misalkan C7 atau G7. Yang kedua adalah major 7, itu biasanya ditulisnya ada M besarnya di belakangnya. Misalkan Cm7, tapi Mnya besar. Gm7, namanya G major 7. Yang ketiga adalah minor 7, itu ada akhiran Mnya, tapi kecil. Misalkan Cm7, C minor 7. Yang terakhir adalah minor major 7. Dia ada tambahan M kecil dan M besar. Jadi, Cm kecil, M besar 7. Cm, M7. C minor major 7. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama itu dominan 7. Jadi, rumusnya adalah root. Misalkan, kalau misalkan C7, C7, atau C dominan 7, berarti root-nya adalah C. Kalau G dominan 7, atau G7? Root-nya adalah G. F dominan 7, root-nya adalah F. Sekarang kita mau coba yang C aja ya. Berarti ini adalah C, ditambah interval 2, ditambah interval 1,5, ditambah interval 1,5. Oke, C dominan 7. Berarti, C root-nya, kita tambah 2, sini setengah, 1, satu setengah, 2. Yang ketiga, satu setengah. Dari sini, setengah, satu, satu setengah. Yang keempat, dari yang nada ketiga, naik lagi, satu setengah. Setengah, satu, satu setengah. Oke, jadi ini adalah kunci C7, atau C dominan 7. Root, naik 2, naik satu setengah, dan naik satu setengah lagi. C7. Oke, yang kedua. Oh, gimana kalau G7? Sama, root-nya adalah G, dari not pertama, naik dua, setengah, satu, atau setengah, dua. Dari nada kedua, naik satu setengah, setengah, satu, atau setengah. Dari nada ketiga, naik satu setengah, setengah, satu, atau setengah. Ini adalah kunci G7, atau G dominan 7. Oke, chord yang kedua. Nah, mayor 7. Yang ada M besar, terus 7. Berarti yang pertamanya adalah, root-nya, C. Contohnya, C mayor 7. Di sini, yang pertama adalah C, kita tambah 2, setengah, satu, satu setengah, dua. Terus kita tambah lagi, satu setengah, dari sini, setengah, satu, satu setengah. Yang terakhir, tambah 2 intervalnya. Setengah, satu, satu setengah, dua. Ini adalah C mayor 7. F mayor 7, berarti di sini. F, tambah 2, tambah satu setengah, ditambah 2. Ini adalah F mayor 7. Kalau F7-nya, ke sini. F mayor 7, F2-7, biar satu doang. Tadi C, C mayor 7, C7, C mayor 7, C7. Oke, yang ketiga. Sekarang, kita masuk ke, minor 7. Minor 7. Sebenarnya, rumbusnya, simple, sebenarnya. Yang pertama, kita mau coba, C minor 7, berarti rumbusnya di C. Setelah itu, kita naik satu setengah. Setengah, satu, satu setengah. Kita naik dua. Setengah, satu, satu setengah, dua. Setelah dua, naik satu setengah. Setengah, satu, satu setengah. Ini adalah C minor 7. Sebenarnya, sama kayak, C7, C7, tapi, C-nya minor, C minor, 7. Seperti itu. C, 7, C, minor, 7. Sama kayak, Ini adalah G7 yang tadi. G7. Kalau G minor 7, sebenarnya, hanya tinggal, awalnya kita ambil minor. G minor, 7. G minor, 7. F minor 7. F, 7. F7-an tadi. Tapi, awalnya minor. F minor, 7. Ini adalah F minor 7. Nah, yang terakhir, yang suaranya, agak gelap, itu, minor, mayor, 7. Ada nih, C minor, mayor, 7. Tapi, suaranya, jarang-jarang dipakai sih memang. Yang pertama adalah, root. Misalkan, C minor, mayor, 7. 1. C, kita naik 1,5. Mirip kayak tadi, C minor, 7. Terus, kita naikin 2 lagi. Nah, setengah, 1, 1, 1, Nah, terakhirnya, kita naik 2. Setengah, 1, 1, 2. Ini bunyinya, mirip-mirip lagu, kayak lagu Jimas Bond. Nah, itu, kalau misalkan, G minor, mayor 7. G minor, jadi, rumusnya adalah, dari, G, karena G minor, mayor 7, root-nya G, naik 1,5, setengah, 1, 1, 1, naik 2, dari sini, setengah, 1, atau setengah, 2. Setelah itu, naik 2 lagi, setengah, 1, atau setengah, 2. Jadi, sebenarnya, dia mirip dengan, G minor, ah, sorry, saya, coba contohkan yang C aja, supaya simple. Ini adalah C, ini adalah C minor 7, kalau C minor minor 7, berarti awalnya, seperti tadi, kita main di minor, C minor, akhirnya, mayor 7, C minor, mayor 7, awalnya jadi minor, belakangnya tetap namanya, mayor 7, kalau ke atas, namanya akan jadi 7, C minor 7, C minor 7, jadi, membedakan hanya, akhirannya aja, contoh kalau di G, ini adalah G mayor 7, G mayor 7, kalau G minor mayor 7, awalnya aja, kita jadiin minor, minor, 7, G minor, mayor 7, kalau ke sini, jadi G minor 7, karena pembedanya hanya, akhirnya aja, ini ke sini, mayor 7, ke sini, dominan 7, dominan 7, mayor 7, karena depannya mayor, berarti, G mayor, ah, sorry, G7, ini, G mayor 7, seperti itu, oke, jadi hari ini, kita sudah membahas, 4 chord 7, nanti pembahasan, untuk aplikasinya, di lagu, kalian tunggu ya, di video yang selanjutnya, oke, sampai, sampai di sini, semoga, penjelasannya, jelas, bagi kalian, dan bila ada, pertanyaan, mohon, untuk dituliskan, di kolom komentar, terima kasih, selamat menikmati,